Dari suber bau menyengat di rumahnya, seorang kakek asal desa Sukosari, kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, temukan mayat bayi di dalam plastik yang ada di kamar tidur cucunya. Diduga mayat bayi tersebut sudah meninggal dunia sejak 3 hari lalu. Menurut keterangan, kepala desa Sukosari, pihaknya mendapat laporan kejadian sekitar pukul 1 siang, bahwa ada penemuan jenazah bayi di rumah selamat. Dari laporan yang diterimanya, penemuan bayi tersebut berawal saat pemilik rumah mencium bau menyengat dan berasal dari dalam rumah. Hingga akhirnya menemukan jenazah bayi. Kepala desa Sukosari, Anggoro menyampaikan, saat pemilik rumah masuk ke kamar cucunya, ternyata ada sebuah plastik merah yang ditaruh di pojok kamar. Karena baunya sangat menyengat, akhirnya plastik tersebut dibawa keluar rumah untuk dilihat isi dalam plastiknya. Setelah dibuka, ternyata isinya bayi yang sudah meninggal dan menimbulkan bau. Kejadiannya tadi saya menerima laporan jam 1 siang. Itu yang melaporkan Bapak Kasus dengan Bapak Bapak Pemerintahan datang ke rumah kami, melakukan bahwa pada hari itu ditemukan jenazah bayi di rumahnya Bapak Selamat. Pertama Bapak Selamat membau, bau tidak enak, akhirnya dicek di kamar. Tersangka amai atau ada bungkusan plastik warna merah, dikeluarkan, ternyata dicek keadaan di dalamnya ada seorang bayi dalam keadaan meninggal. Akhirnya kami menghubungi tiga pilan kebedaan, akhirnya saja kumpul, rembukan di rumah Pak RT, akhirnya seluruh hasil ngembang ke petugas dari Bores Terenggalek. Akhirnya semua hadir mengidifikasi ke tempat jenazah tersebut. Berapa hari beliunya mentiung bau? Mbak Selamat, tadi pagi langsung melalui Mbak Enak, akhirnya langsung mengecek ke kamar. Baru hari ini ya? Iya. Mbak Lura setelah dapat info itu, kemudian pesanan petugas datang ke lokasi, apa yang dilakukan? Kami menghubungi Bapak RT dulu, langsung koordinasi dengan Pak RT, setelah koordinasi bersama kami melaporkan BKTM ke Bores Terenggalek. Kalau Mbak Selamat ini kerjanya apa? Petani. Mbak di rumah itu memang berdua saja? Ya berdua sama putunya dua, tapi satunya jarang pulang. Dan Mbak Mbak itu kan ditinggali putu dua, yang dirawat Mbak Selamat putu dua itu. Ya ibunya si Ame itu di Kalimantan, udah nikah lagi, bapaknya sekarang posisi ada di Malaysia. Tidak pernah pulang? Tidak pernah pulang, sekurang lebih sudah lima tahun. Anggoro juga menambahkan, setelah mendapatkan laporan kejadian ini, pihaknya juga langsung menghubungi tiga pilar desa dan kepolisian sektor kota. Selanjutnya pihak kepolisian juga langsung melakukan olah kejadian perkara di lokasi. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!